Hai semua nama aku Vira di video kali ini aku mau nge-review sama nge-swatch lipteen terbarunya Emina ini kayaknya adalah lipteen lokal pertama deh di Indonesia iya apa nggak sih kayaknya sih ya jadi buat kalian perasaan setiap terus Oke guys karena banyak banget dari kalian yang request aku buat nge-swatch sama nge-review lipteen Emina di YouTube jadi aku memutuskan buat nge-review ini dia lipteen terbarunya Emina warnanya ada tiga ini tuh warnanya Scarlet Sun Glow sama smitten merah oranye dan pink undertone nya gitu packagingnya seperti ini putih terus doff dan warna shades nya kelihatan dia kecil tapi isinya kayak banyak banget jadi kayak kecil tapi penuh gitu kalau nggak salah ini harganya sekitar Rp30.000 atau Rp40.000 aku lupa nanti bakal aku cek lagi dan aku taruh di layar jadi pas aku tahu Emina ngeluarin lipteen itu aku agak kaget banget karena setau aku setau aku ya di Indonesia tuh belum ada produk lokal yang ngeluarin lipteen bukan yang indy brand ya maksudnya yang kayak produk lokal yang emang ada off-store nya offline store nya bukan indy brand dan aku agak sedikit kayak meng-underestimate pertama-tama apakah lipteen ini bakal se-hype lipteen-lipteen Korea atau enggak dan jujur aja pertama kali aku nge-aplikasi ini ke tangan aku cuma nge-swatch doang aku kaget banget dia tuh kayak warnanya tuh tebel gitu jadi bukan yang cair jadi sebenarnya itu cair teksturnya tapi warnanya tuh full gitu loh dia bener-bener warnanya tuh full walaupun teksturnya cair jadi kayak keluar banget warnanya terus warnanya juga cantik-cantik dan pilihan warnanya bagus banget sih ada merah orang dan pink jadi kayak emang beda-beda sama kesukaan orang biasanya kan orang beda-beda ada yang suka merah ada yang suka yang pink ada yang suka orang pas pertama kali aku aplikasi di bibir gila aku paling suka warna Scarlett ini kayak jatuh cinta banget aku lipteen terfavorit aku tuh ada tiga Tony Moly Laneige sama Dior Tony Moly ini teksturnya tuh agak kental warna merahnya bagus pigmentasinya bagus tapi dia bikin kering kalau misalnya Laneige dia lumayan cair dibanding tiga ini tadi tapi warnanya nggak setahan lama Tony Moly buat yang Dior dia creamy banget jadi bukan kayak lipteen tapi warnanya keluarnya bagus cantik cuman kurang tahan lama dan pas aku coba yang ini aku kayak kaget banget coy masa ini lipteen lokal dan harganya cuman kayak Rp40.000 gitu dia teksturnya cair banget aku kira awalnya kalau tekstur cair biasanya bikin bibir kering dan warnanya kayak kempel nggak ya terus warnanya full gitu nggak ya tapi pas dipakein gila itu literally tahan lama banget sampai aku apus di tangan aja susah banget aku udah agak curiga tuh aduh fix banget nih bikin bibir kering ternyata udah susah diilanginnya susah diapusnya tahan banget di bibir tapi nggak bikin bibir kering sama sekali ini tuh hampir mirip rasanya pas dipake sama Dior karena Dior kan creamy banget jadi dia nggak bikin bibir aku kering sama sekali terus warnanya nih sekarang aku pakai sekarang cantik banget dong gila terus dia kayak gampang di aplikasiinnya rata keseluruh bibir gitu loh kalau misalnya Dior mungkin karena creamy kali aja jadi dia nempel cuma di bagian dalam bibir aku doang yang luarnya agak susah nempel warnanya cuman ini kayak nempel keseluruh warna pasti kalian mengalami hal yang sama 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 aku kalau misalnya pakai liptin nempelnya cuman bagian dalam dong wow Emina lo berhasil sesuka itu guys fix ini bakal masuk monthly favorit aku sebenernya warna nah dua ini juga cantik-cantik Cuma kalian tahu lah aku tuh kurang suka sama yang undertonen orang atau ping aku lebih suka yang undertonen merah coklat ungu gitu kalian bisa lihat tadi di swatchnya orangnya aja nggak terlalu orang nggak bikin muka kita kayak jadi dekil gitu enggak terus pingin juga cantik bukan pink menor gitu daun side-nya apa ya mungkin menurut aku daun side-nya adalah dia tahan lamanya banget nih kok di bibir sih oke Cuma pas aku kemarin swatch itu literally susah banget ngapusnya sumpah aku udah pakai makeup wipes yang ada alkoholnya oil segala macem susah banget jadi kayak harus berkali-kali ngapusnya baru bisa itu doang downside-nya tapi nggak bikin kering sama sekali walaupun susah dihapus semoga Emina mengeluarkan warna lain mungkin bakal lucu kalau ada warna ungu coklat I like it so much sekian review dan swatch singkat dari aku semoga ngebantu kalian dan menjawab pertanyaan kalian review aku tentang liptinnya Emina yang baru BTW ini aku belum sebutin enak panjangnya Emina Magic Potion kalau kalian suka jangan lupa like subscribe dan juga share ke teman-teman kalian tentang video terbaru aku sampai next video bye bye